. Viral diduga sindir keperawanan seleb TikTok Meden, Deddy Corbusier meradang putri angkatnya dikirimi sumpah serapah. Saya makin serius. Buntut diduga sindir seleb TikTok Meden, Deddy Corbusier makin meradang. Amarah Deddy Corbusier naik drastis lantaran anak angkatnya, Nada Tarina Putri, ikut terseret. Melalui unggahan di Instagram, Sabtu, 13 November 2022, Deddy Corbusier membagikan hasil tangkap layar pesan masuk ke akun milik Nada Tarina Putri. Pesan yang dikirimkan ke DM, direct message, itu berisi kalimat sumpah serapah yang tidak pantas. Semoga kamu diperksa sampai mati, tulis akun Sudir Mangali seperti dikutip. Tak ayal, melihat putri angkatnya disumpahi, suami Sabrina Hieronisa ini naik darah. Pesan ini ditujukan untuk anak perempuan saya. Anak saya gak baca karena akunnya di saya. Tapi sekarang, saya makin serius, tulis Deddy Corbusier seperti grid, I dikutip. Mentalis 45 tahun ini kembali menjelaskan bahwa video asli perbincangannya dengan Meden sudah ia hapus. Padahal, lanjut Deddy, ia berkenan mengunggah video tersebut agar masyarakat mengetahui fakta secara keseluruhan. Masalah video aslinya gimana dan lain-lain tetap gak dapat izin tayang. Padahal supaya semua jelas. Karena kalau kalian nonton, kebalik semua sama kenyataan. Yaudah saya hapus aja video aslinya. Setidaknya saya masih menghargai. Selesai. Gak apa, jelas Deddy. Kini, ayah Aska Corbusier itu pun tak akan tinggal diam dengan orang yang telah mengirim sumpah serapah pada putrinya. Tapi sekarang, saya makin sangat serius. Kita bermain senyap. Ini adalah unggahan terakhir saya soal perkara ini, pungkas Deddy. Sebelumnya, nama Deddy Corbusier mendadak heboh lantaran diduga menyindir Meden soal keperawanan. Sindiran itu dilontarkan Deddy Corbusier saat melakukan podcast dengan selebgram Agung Karmalogi. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.